Oke, Sobat Survivor, selamat pagi dari Kalimantan Utara Kembali kita meliput dari Lahan Kampung Harapan Baru Dan kita sedang di kolam saat ini Jadi Bapak Yuri hari ini juga Rencana mau bersihkan lahannya Ini pondoknya kita Teman telnya Pak Samuel Ini kolam kita Dan di sebelah situ ada Kandang apa, kita belum tahu Kemarin kita kurang berhasil Di peternakan kambing Dan kita mau coba Jenis unggas mungkin ya Tapi sebelumnya Mungkin hari ini Kita mau kasih makan ikan dulu Dan kita mau ngobrol-ngobrol Apa rencana Bang Yusran ini Mungkin Bang Yusran ada disana, sedang ngapain Nanti kita Ngobrol-ngobrol juga, ini kita dah bawa Pakan Ikan untuk kolam kita Dan juga kolam Bang Yusran Jadi kita mau kasih makan dulu, pagi-pagi kasih makan ikan Seru banget Ikannya udah pada lapar Kemarin gak sempat dikasih makan Karena pakannya habis Jadi pada ngumpul semua disitu Jadi ini kayak Apa ya Memelihara ikan ini sebenarnya Bukan untuk mendapatkan hasil Tapi lebih pada menikmati Sebagai hiburan aja Di sebuah pondok Atau sebuah kebun kecil Seperti ini Kita Kita Pelihara Kolam Ikan Walaupun ukurannya gak besar Jadi di awal kita membeli lahan ini kemarin Kita Memang Selalu berpikir Semoga ada kolam Nah kelemahannya memang Saat kemarau panjang Kolamnya bisa kering Tapi Di Kalimantan ini Tidak kemarau itu gak panjang-panjang amat Jadi walaupun tidak ada pengairan Ini tetap bisa hidup Ikan-ikan kita Tetap Apa Tetap ada airnya gitu Dan ini gak terlalu dalam Sobat Survivor Kemarin kita buat kolam ini Hanya Setengah meter Kedalamannya Karena memang Kita menghindari Kolam yang terlalu dalam Karena dapat menyebabkan Tanahnya Apa Airnya jadi Asam dan sulit Untuk dinetralkan Tuh ikan-ikannya Udah pada lapar tuh Oke Biarkan dia makan dulu Kita mau kasih makan Lele-nya abang yang seren juga Nanti Tuh Udah pada lapar banget Karena memang Sudah beberapa hari Kita tidak beri makan Jadi uniknya Ikan nila ini Tetap hidup Kalau diberi makan Eh kalau tidak Diberi makan beberapa hari Kalau lele Bisa sangat kurus Kalau tidak diberi makan Dan nila ini Bisa berkembang biak Tanpa harus ditambah lagi Bibitnya Jadi kalau mau panen Itu pasti akan Selalu nemul Apa ikan-ikan Nah ini sedang makan Ini saudara-saudara Aduh Nantep Jadi untuk satu Apa untuk Dua setelah kilo itu Masih bisa Dikesimakan beberapa kali Seperti itu Tapi ini karena sudah banyak Di bawah populasinya Jadi harus ditambah terus Volume pakannya Seperti itu Wah Suasana pagi Di sini Oke Lalu kemudian kita mau lihat Kesana Kita kesana dulu Ini toilet daruratnya Pak Samuel Masih atau masih digunakan Atau enggak nih Toiletnya Ini kandang yang Belum kita fungsikan lagi Kita ke tempatnya Abang Yusran Nantalkan pakan ikan Dan Mungkin tanya-tanya Apa rencana Abang Yusran selanjutnya Not lagi Abang Masih lagi Beres-beres Sudah sarapan Abang Kita mau kasih makan Lele-nya dulu Abang Lele-nya dulu Sarapan Baru abang Kalau enggak hari ini Besok saya sudah Antara bibit Apa namanya Bibit Jambunya Jadi kita Itu abang Tanam bibit apa ini Bang Oh ada pare Ini ada pare Sudah tumbun Saudara-saudara Cepat sekali tumbunnya Abangnya Tuh Cara ditanamin pare Supaya Kita lihat nih Reaksi ikan Kalau Kita kasih makan Cet Wow Langsung habis Wah Ini bisa kena cepat saya nih Saya harus menjauh dikit Tuh Geden Ternyata Ini ada berapa ekor Di bawah ini Masih banyak Ternyata Dan ini akan terus Membesar Karena Ini bukan untuk Komersil ya Jadi untuk Ini kalau dimakan ayam Enggak sih 20 ekor 25 ekor Karena tidak banyak Jadi potensinya Untuk semakin besar Itu besar banget Gedenya pada lapor Sampai serangan dilepas ayam-ayamnya nih Supaya enggak stres mungkin Tapi yang kita khawatirkan sih Dia mengganggu tanamannya Tapi seperti apa Abang serang mengaturnya Tanaman Parianya sudah mulai tumbuh Wah Datang bahan kucingnya Bang Isran Wih cantiknya matanya bang Masih takut dia Hari ini kita bertemu dengan Bapak Yuri Halo Bapak Selamat pagi Gimana nih kabar Baik-baik Jadi Bapak Yuri juga Rencana bangun rumah sini ya Iya Seperti puluhan Yang penting rencana dulu kan Jadi di sebelah sini ya Setelahnya Pak Markus Jadi Bang Isran Bantu bersih-bersih Supaya tidak ada ular masuk ini Kalau menurut Bapak Yuri Kalau tanam-tanam seperti ini Bagus ya Cocok ya Kalau seperti tanam Cayur disini ya Iya Karena tanahnya gambut Bagus sih Tidak terlalu Itu pun gambutnya tidak tebal gitu ya Tetap lembab tanahnya kan Iya Kalau di tempatnya Pak Yuri Di SP kan Apa namanya Gambut dan Pasang surut Iya Jadi sering gagal orangnya Gila kasih transmigrasi SP2 Itu banyak orang lari cari kerja Mau kebun Kalau Bapak kira-kira itu Kalau Bapak Buat persentase Kira-kira berapa persen Yang bertahan Yang kelompoknya Bapak kemarin 50% Yang di dalam Iya 50% Sebagian sudah Tidak disitu ya Tinggal di kilo Sudah Kilo Sangat jauh Jauh lebih Apa Di sekitar Menjanjikan Tapi kalau yang Akhirnya jadi pengusaha tambak Mereka bertahan disana Oh ya Terhasilkan tambak disana Iya Karena memang dari situ Tidak jauh lagi dari tambak Jadi kalau misalnya nih Nanti sudah jadi rumah Pak Yuri Nanti rencana mau ngapain Sini Pak Bawa-bawa kebun kah Mau Untuk tempat tinggal Yang penting ada dulu ya Karena disini lebih dekat dengan kota Pertimbangannya Bapak atau apa Sudah ada suara Orang kebun di sebelah sana ya Suara apa itu Oh burung pelatuk Oh burung pelatuk kayaknya Jadi mungkin nanti juga Bisa gotong royong Buat jalan kesana kan Iya Supaya aksesnya lebih enak nanti Paret-paret dulu kan Ya bisa ya lebih bagus lagi Kalau diparet kan Supaya tidak becek kan Kalau buat jalan ya Lebih bagus gitu Halo kucing Cantiknya kucing Oke jadi Kalau Bapak melihat rumahnya Bang Isran ini Apa Pak yang Bikin Pengen Pengen Model seperti apa ya Mungkin mau ditiru dari rumah ini Cantik lah Semuanya bagus Nah kalau misalnya Bapak mau bikin rumah yang mananya Mungkin Dibuat dua lantai juga kayaknya Rencananya Dua lantai Jadi dibawahnya bisa buat kamar juga ya Iya Kamar atas Hmm Modelnya bagus Pak Jarang model seperti ini sini Pak ya Model gini Iya Kita Ambil konsep rumah Di Thailand kemarin Pak Model kayak gini Jadi Memang dibawahnya ini Akan Mungkin kalau hujan deras gitu kan Pak Itu pasti bakal Masuk hujan gitu kan Tapi kan Bisa dibersihkan langsung ke kolam sini Memang yang dibawa ini tidak aman Makanya kita buat Apa Los aja begini kan Supaya tempat nongkrong Kalau Ada yang rame-rame datang gitu kan Tempat rapat Rapat warga gitu ya Iya Jadi Pak Isran Harus jadi RT sini Pak Isran jadi Pak RT nya Tidak sekalian Pak Markus Persihkan Pak Biar lebih enak Biar enak ukurnya kan Kesana Iya Besok lah Panggil dia Kalau ada Bang Iqbal juga Bagus juga Karena setelahnya Pak Bapak itu kan Nanti ada Bang Iqbal disitu Seperti itu Oke Baik sobat survivor Jadi itu Agenda Pak Yuri Tetangga Bang Yusran disini Rencana mau membersihkan lahannya Sudah mulai Menyicil kayu ya Jadi juga warga transmigrasi Dari SP2 yang kemudian Rindu untuk membangun rumah disini Dan menjadi sebuah Perkampungan harapan baru disini Sebelah sini Pak Samuel juga Sudah mulai Mulai siapkan Apa Lahannya Jadi untuk Buat rumah nanti Baik sobat survivor Mungkin itu update kita Bang Isran sedang Bersih-bersih di belakang Terima kasih sudah Menyema konten kita Jadi hari ini Royongan mereka Bersih-bersih Di belakang sana Bang Isran sudah mulai kerja Oh Yes Toiletnya Ikannya sudah makan Bang Isran belum sarapan Jadi untuk mencegah Ular Jadi Bang Isran sudah Membersihkan Lahan di luar Lahan di luar Batas Lahannya supaya Tidak ada Ular Mengganggu Ayam-ayamnya Atau binatang peliharaannya Atau biawak lah ya Suasana di luar Suasana di luar Seperti ini Sobat survivor Pagi-pagi itu Seger banget Nah Itu Bapak Ioris Sudah mulai bekerja Jadi Untuk selanjutnya Nanti saya akan Bawakan Bibit Apa Jambu Untuk Bang Isran Supaya Lebih hijau Mungkin ditanam disini Disini Dan di belakang juga Baik sobat survivor Demikian video kita Terima kasih sudah menyimak Tetap semangat Tetap survive Asian Survivor